Intro Shederalun, Dinas Pendidikan atau Distrik Aceh menandatangani MOU kerjasama dengan Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA pada Rabu 3 Agustus 2022 di Aula Hotel Jumpa SMKN 3 Banda Aceh. Melalui MOU itu, Distrik Aceh ingin membuka jurusan Minyak dan Gas atau Migas pada tingkat SMK di Aceh. MOU itu ditandatangani oleh Al-Hudri selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh Dante Muhammad Faisal selaku Ketua BPMA serta difasilitasi oleh Ketua Yara, Safaruddin. Dengan menggandeng BPMA, Distrik Aceh berharap bisa segera mewujudkan jurusan Migas pada Sekolah Kejuruan di Aceh. Kerjasama itu untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil di bidang Migas pada masa mendatang. Al-Hudri menyebutkan, untuk saat ini Aceh sudah memiliki dua SMK Migas dan dua SMK Pertambangan yang tersebar di beberapa daerah di Aceh. Sehingga ke depannya akan terus dikembangkan dan digodok kembali. Hari ini memang kita ada ikut menelit tangannya salah satu MOU dengan BPMA kita terkait dengan sekolah yang nantinya akan kita buka jurusannya, jurusan pertambangan dan digas. Kenapa itu sangat penting saya pikir? Supaya nanti masa depan anak-anak Aceh ini betul-betul bisa menjadi tenaga kerja yang sangat berkompetensi. Itu yang kita harapkan. Itu lembaganya harus kita buat. Dalam realisasinya BPMA diharapkan memperkuat lembaga sekolah tersebut seperti memberi dukungan tenaga pengajar yang berkompeten, kesempatan magang, hingga membuka longan kerja untuk lulusan SMK Migas. Sangat memberikan apresiasi yang paling tinggi sebesar-besar kepada Kepala Lingas Penyidikan, Provinsi Aceh, dan juga dibantu oleh bangun dari Yara, Kepua Yara, di mana MOU hari ini kita bisa tahan-tahan secara bersama. Ada tiga hal pokok sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa apa yang kami bisa bantu, apa yang bisa kita dukung untuk SMK. Pertama, ada dua kategori. Pertama, bagaimana anak-anak SMK ini yang saat ini sudah belajar, baik di kelas 1 atau di kelas sampai di kelas 3, dan setelah itu bagaimana anak-anak output daripada atau setelah lulus dari SMK itu sendiri. Makanya yang pertama adalah SMK ini kita ingin memberikan kepada anak-anak ini bahwa selama ini mereka belajar tentu dengan guru-guru yang profesional. Terima kasih telah menonton!